Intro Meski berbasis agama Islam, ternyata mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah tidak selalu dari kalangan Muslim. Universitas Muhammadiyah, Papua, Jayapura, mayoritas mahasiswanya bukan orang Islam. Nah ini menarik teman-teman. Jadi jumlah penduduk di wilayah Papua itu kurang lebih sekitar 4 jutaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,99 juta jiwa atau sekitar 69,54 persen penduduk Papua beragama Kristen. Kemudian Katolik menjadi agama mayoritas kedua di Papua dengan jumlah 676,71 juta atau sekitar 15,71 persen. Dan Islam agama yang paling banyak di anud ketiga dengan total 627,78 juta atau sekitar 14,57 persen. Nah menariknya disini teman-teman, informasi yang dilansir dari laman Muhammadiyah. Sebanyak 90 persen mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua merupakan non-muslim putra-putri asli Papua. Universitas ini memiliki total seribu mahasiswa. Ini adalah sesuatu yang tentunya membanggakan 90 persen putra-putri Papua non-muslim memilih untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah. Ini menunjukkan pluralisme yang luar biasa di daerah timur Indonesia. Universitas Muhammadiyah Jayapura baru diresmikan pada 2020. Namun ini sejalan dengan gerakan Muhammadiyah yang digagas oleh K.H.J. Ahmad Awan, yakni berkomitmen pada kemanusiaan universal tanpa diskriminasi. Komitmen ini sepertinya juga akan dijaga sebagai identitas inklusif Muhammadiyah. Walaupun mayoritas mahasiswanya bukan dari kalangan Islam, Universitas Muhammadiyah Papua percaya tidak ada kendala yang berarti. Ini lantaran universitas ini juga mengakomodasi mayoritas masyarakat setempat yang non-muslim. Jadi ada dua Muhammadiyah yang di Papua ya, yang di Sorong dan di Jayapura. Jadi begini teman-teman, saya secara pribadi tentunya bangga, karena ini menunjukkan bahwa memang seharusnya setiap institusi pendidikan terbuka bagi semua kalangan anak bangsa tanpa memandang ras, suku, ataupun agama. Di setiap institusi pendidikan harus menerapkan nilai-nilai kebenihkan agar bibit-bibit muda tumbuh menjadi generasi yang saling menghargai perbedaan. Bukan berarti sekolah Islam itu untuk mengislamkan orang yang non-muslim, atau sebaliknya sekolah Kristen untuk mengkristankan yang muslim. Tapi ini lebih kepada bentuk pembelajaran langsung ya, yang dihadapkan pada perbedaan yang nyata, agar kita memahami toleransi keberagaman. Universitas Muhammadiyah Papua akan lebih fokus pada tercapainya kualitas akademik dan penyaluran potensi mahasiswa. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Papua juga akan meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat juga aktivitas kemahasiswaan. Bukan hanya bidang akademik, Universitas Muhammadiyah Papua juga berusaha mengakomodasi dan mengembangkan kearifan lokal agar kekuatan budaya setempat tetap lestari. Hal yang ingin saya sampaikan lewat video ini bahwa Indonesia adalah negara yang berkeanekaragaman. Cara menyatukan keanekaragaman itu adalah jika kita sungguh-sungguh menghayati Pancasila. Generasi muda harus dibekali dengan dasar ilmu Pancasila yang kuat di dalam diri mereka agar negara ini ke depan akan terus berdiri dalam persatuan dan kesatuan NKRI. Memang sudah seharusnya kita mewaspadai segala upaya-upaya untuk menyusupkan nilai-nilai radikalisme di setiap institusi pendidikan. Itu ada, teman-teman. Jadi di setiap pendidikan, itu jangan menganggap bahwa lembaga pendidikan itu mengajarkan yang bagus-bagus. Ada juga lembaga pendidikan yang mengajarkan radikalisme sehingga generasi-generasi baru ini, generasi-generasi muda ini karena tidak difilter dengan baik dan mereka baru belajar, akhirnya tumbuh menjadi orang yang radikal. Oke, teman-teman. Semoga kedepannya institusi pendidikan kita berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengaplikasikan atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya, Pancasila merupakan dasar negara kita ya. Alasan negara kita masih tetap berdiri sampai saat ini karena kita masih kokoh, masih percaya, masih teguh dan kita sungguh-sungguh menjaga Pancasila. Terima kasih. Terima kasih.